Selamat datang di Berlehem Bible Talks Kesapaan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Berlehem Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua Shalom selamat pagi Firman Tuhan pada hari ini bertemakan orang percaya bisa murtad Dalam Ibrani 6 ayat 4-8 Sesuai dengan tema rendungan ini Maka saya teringat dengan pendapat yang mengatakan Orang yang sudah dipilih Allah Maka ia pasti selamat selamanya Tetapi jika ia jatuh dalam dosa Maka hal ini tidak ada hubungannya dengan keselamatan Sebab mereka berpendapat sekali selamat tetap selamat Tetapi ada yang berpendapat Keselamatan bisa hilang karena ia bisa saja dalam perjalanan imannya Murtad atau dengan sengaja melawan ajaran dan kebenaran Kristus Walaupun ia telah mendapatkan pencerahan Telah mengalami karunia sorgawi Telah menjadi bagian dalam roh kudus Dan mengalami kebaikan dari firman Allah atau remah Allah Dan mengalami muzizat Tuhan dalam ayat 4 dan 5 Dengan kata lain orang Kristen ini adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Tetapi penulis Ibrani memberikan hal yang sangat dramatis Jikalau seorang percaya murtad yang diibaratkan sebagai tindakan Dan mau menyalipkan Kristus untuk kedua kalinya Orang-orang yang menyalipkan Kristus untuk pertama kalinya Mereka telah percaya dan mengaminkan Bahwa penyalipan Kristus adalah untuk menggantikan mereka Namun jikalau mereka murtad hal itu sama dengan tindakan Menganggap penyalipan Kristus adalah layak untuk dirinya sendiri Dengan melakukan hal ini mereka menghina dan memalukan Kristus dan karyanya secara terbuka Sebagaimana kitab Ibrani menegaskan Namun jika mereka tidak mau percaya lagi Dan telah murtad oleh karena secara pribadi Mereka telah menyalipkan putra Allah Dan secara terang-terangan menolak dia Maka tidak mungkin dapat menggerakkan mereka kembali kepada tobat Ibrani 6 et 6 Lalu kitab Ibrani menggambarkan dengan jelas Bahwa orang-orang yang tadinya menerima firman Allah Kemudian menunjukkan hasil-hasil dalam pertumbuhannya Dapat mengalami perubahan dalam kehidupannya Perubahan yang terjadi ini bukanlah sesuatu yang baik Tetapi sesuatu yang menunjukkan hal sebaliknya Dari padang rumput hijau menjadi rumput duri Atau dari berkat menjadi kutuk dalam ayat 7 dan 8 Akhirnya mereka telah kehilangan keselamatan dari Allah Karena itu jemaat Kerjarkanlah keselamatan itu Dengan menunjukkan buah-buah roh dalam hidupmu setiap saat Dan memberitakan injil keselamatan kepada banyak orang yang belum percaya Kepada Yesus Kristus dengan setia Yesus katakan orang yang bertahan atau bertekun sampai pada kesudahannya Akan selamat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat beraktifitas Amin Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati